Selamat datang di channel Persib Spot, channel yang akan membahas berita Persib Bandung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dukung channel ini agar terus berkembang. Nomor transfer Liga 1, sinyal kembali ke Persib, makan kunatnya bisa bikin Persija gigit jari. Persib Bandung terus dikaitkan dengan mantan pemainnya sendiri, yang kini membela klub asal Malaysia. Hal itu semakin mengemuka, jelang dibukanya bursa transfer BRI Liga 1 2021. Pemain tersebut dikenal memiliki skill individu yang cukup mempunyi, dia tak lain yakni makan konate. Makan konate sendiri pernah membela sejumlah klub di Indonesia, termasuk yaitu Persib Bandung. Kendati dikaitkan dengan Persija Jakarta, nampaknya rekan firman Utina di ISL 2014, itu akan kembali berlabuh ke Persib Bandung. Rumor soal kedatangan gelandang makan konate ke klub BRI Liga 1 2021 masih terus bergulir, di bursa transfer BRI Liga 1 2021 nanti. Ia santer dikabarkan akan membela sejumlah klub, yaitu klub wahid BRI Liga 1 2021, seperti Arema FC, PSIS Semarang, dan Persija Jakarta. Walau belum ada klub secara resmi, mengajukan tawaran memboyong makan konate, yang mantan gelandang Arema FC, Persibaya dan Persibandung ini. Makan konate pun ternyata memendam kerinduan dengan klub asal Bandung, Persibandung. Di Persibandung, makan konate pernah meraih sukses dengan menjadi juara Indonesia Super Liga ISL 2014. Sinyal itu diperlihatkan makan konate dengan meripos unggahan para Boboto, yang banyak menandainya di Instagram. Boboto, banyak yang menandai laman Instagram Makan Konate, mengingat ia merupakan salah satu aktor di balik kejayaan Persibandung di tahun 2014 dan 2015. Makan konate sukses memerankan peran pentingnya di lini tengah Persibandung, sebagai kreator serangan yang berduet dengan Kapten Maung Bandung saat itu, Pirman Utina. Konate dan Pirman Utina sukses membuat lini depan Persibandung lihai dalam membangun serangan, maupun menggalang pertahanan sejak di sektor tengah. Banyaknya Boboto yang mengunggah kenangan saat Persibandung menjadi jawara ISL 2014, sangatlah wajar. Mengingat, kenangan indah Persibandung saat itu terhenti, seusai Liga Indonesia terkena Bennett dan Makan Konate memutuskan hengkang dari kota Kembang. Berita 2 Umuh Muhtar, Persibandung bakal melibas Persibandung Jakarta Duel tersebut akan terlaksana di Stadion Manahan Solo, Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu 2011 2021. Dalam kesempatan ini, sepertinya Persibandung lebih diunggulkan daripada Persib Jakarta. Seperti yang diketahui, kedua timnya ini memiliki nasib berbeda di Liga 1 2021, khususnya pada seri kedua yang berlangsung beberapa waktu lalu. Di seri kedua, Persib sukses menyapu bersih lima laga dengan kemenangan. Tinciannya yakni melawan Bayangkara FC, PSS Sleman, PSIS Semarang, Persibura Jayapura, dan Persiala Lamongan. Sedangkan Persibah hanya mampu mengkoleksi satu kemenangan dari lima laga. Satu-satunya kemenangan Macan Kemayoran diperoleh ketika melawan Madura United. Tiga-dua, empat laga lainnya berakhir dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Sementara itu, salah satu yang mengunggulkan Persib mampu mengalahkan Persija adalah Umum Mutar, pria yang kini berstatus sebagai komisaris PT Persibandung bermartabat itu. Bahkan sangat optimis, Mong Bandung bakal memenangkan pertandingan. Dikutip, saya optimis Persib bakal melibas Persija. Insya Allah Persib juara. Kata Umum Mutar, dilansir bolaspot.com dari Tribun Jabar. Terima kasih telah menonton!